Kenapa orang mau cari jati diri, kok jilbab yang dilepas gitu loh, kenapa gak lepas yang lain aja, lepas sendal kek Hola netizen yang tercinta Nama Zara anak Ridwan Kamil akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan lantaran keputusannya untuk melepas hijab Informasi itu disampaikan langsung oleh Zara dalam pernyataan yang diunggah ke Instagram pribadinya beberapa waktu lalu Keputusan itu diambil tidak instan Zara mengaku sudah melakukan diskusi panjang dengan keluarga Setelah mengumumkan hal tersebut, Zara untuk pertama kalinya mengunggah foto-foto yang menampilkan dirinya tanpa mengenakan hijab Dalam unggahannya itu, Zara berpose mengenakan kemeja putih yang dibalut outer transparan model kimono berwarna biru Penampilannya dilengkapi dengan celana panjang dan sepatu putih Zara juga terlihat membiarkan rambutnya itu terurai Sontak saja, unggahan Zara yang memperlihatkan dirinya tanpa mengenakan hijab itu mendapat banyak komentar pro dan kontra Banyak netizen yang berbakti menyayangkan keputusan Zara untuk melepas hijab Tidak sedikit juga yang memberi komentar bernada kritik Di kolom komentar unggahannya itu, Zara mengaku tidak akan membatasi komentar dan mempersilahkan siapapun untuk berargumen di unggahannya tersebut Nah, bagaimana menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Lepas hijab karena kuliah ke luar negeri Aku punya teman yang dulu waktu kuliah itu hijabnya rapi banget Terus pas dia S1 selesai, dia melanjutkan kuliah S2 ke luar negeri Singkat cerita, ini dia tuh jarang banget update di sosial media Tiba-tiba udah 2 tahun mungkin dia kuliah Aku melihat di postingannya itu dia udah buka hijab Aku lihat di story media sosialnya, di lingkungannya, di antara teman-temannya juga tidak ada yang berhijab Jujur aku terkejut bahasanya dia udah lepas hijab Dan aku ngerasa sedikit kecewa dan bukan kecewa juga sih, sedih sebenarnya Karena waktu kuliah dia rajin sholat aku lihat Dan mungkin aku mikirnya nggak mungkin dia bakal pas hijab Dan dia bikin story gitu Aku percaya lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi kita Karena rapi pun bilang kayak gini Kalau misalnya kamu dekat sama penjual minyak wangi, kamu akan kecipratan bawanginya Dan kalau misalnya kamu teman sama pandai besi, kamu juga kan kecipratan panasnya api itu Makanya kita sebagai seorang muslim harus pandai-pandai mencari lingkungan Tapi anehnya ada teman aku juga yang juga S2 keluar negeri ya di Eropa Dia tambah syarih malah Dan aku melihat di story-storynya ya, ada komunitas muslim di sana Dan aku melihat ya, ini aku lihat dari story-story media sosialnya aja Ada kajian dan bahkan jadi kelihatan sama soleh hadiah di luar negeri Benar banget lingkungan itu sangat mempengaruhi kita Berdoa sama Allah kita nggak akan pernah tahu apakah lingkungan kita ke depan bakal baik Makanya dari sekarang berdoa sama Allah diberikan lingkungan terbaik Karena memang lingkungan terbaik itu Allah yang mengizinkan itu untuk datang Dan sebaliknya Semoga bisa jadi buku ini sebagai teman lingkungan baik untuk teman-teman semuanya Karena di bagian bakal ini ada grup Dimana teman-teman bisa gabung disini Yang saling mengingatkan dalam kebaikan Dan ini tuh ada challenge 40 day jalur hangit Semoga Allah mudahkan dan Allah jauhkan kita dari lingkungan lingkungan yang tidak baik Karena hidup di dunia ini sementara Dan Allah izinkan kita bisa juga masuk surga Amin Lagi viral ya seorang anak gadis yang bernama Azahra Anaknya Pak Ridwan Kamil yang pengen buka jilbab Dengan alasan mencari jati diri Supaya lebih kuat keyakinan dan panjang lah dia jelasin ya Sebenarnya kita tuh buka urusan kita Ya kan urusan dia Suka-suka dia Mau dia buka kek Mau nggak kek Sebenarnya itu buka urusan kita Tetapi kenapa bisa menjadi urusan orang lain Karena dia publik figur Terus dia publik ke media sosial Yang dikhawatirkan adalah Narasi-narasi dia itu Takutnya nanti banyak ditiru oleh Anak-anak muda perempuan lainnya Sehingga mereka Menjadikan narasi Zahra Menjadi sebuah pembenaran Untuk melepas jilbab Dan yang saya khawatirkan Itu akan menjadi dosa jariah kepada Zahra Nah ini adalah permainan kata yang sangat bijaksana Yang padahal menjerumuskan Ingat ya Setiap wanita muslimah Wajib berjilbab Kalau dia tuh nggak wajib Maka dia itu termasuk enam golongan Maka Zahra pilih Zahra termasuk yang mana Yang pertama laki-laki Zahra bukan laki-laki Yang kedua gila Zahra waras Yang ketiga Zahra non muslim Bukan Zahra islam Yang keempat Budak Apakah Zahra budak Bukan juga Yang kelima Zahra itu adalah anak-anak Nggak Dia sudah dewasa Dan yang keenam Kita boleh lepas jilbab Ketika kita bersama mahrum kita Nah Pilih saja yang itu Maka Nggak apa-apa Buka jilbab Tapi diantara keenam itu Zahra tidak termasuk Maka Jilbab itu Wajib hukumnya Kepada Orang-orang yang tidak termasuk Kedalam enam tadi Nggak usah Mempermanis kata-kata Nggak perlu Semanis apapun kata-kata Ketika kamu buka kerudung Kamu dosa Udah Selesai itu aja Nggak usah bila Mencari pembenaran Cari keyakinan Mencari jati diri Jilbab ini sendiri Adalah jati diri Kan lucu Ketika kita Mencari jati diri Kita melepas jati diri Itu aneh Saya hidup di Bali Saya terselamatkan oleh jati diri Hampir aja Saya beli itu Anggur wine itu Saya pikir sirup Membuka puasa Coba kalau saya Nggak pakai jilbab Abang itu Udah kasih saya Begitu saya buka puasa Kan fly lah Aku ke langit ketujuh Itu karena saya Ada jati diri Hampir juga Saya pinggir beli Sate babi Di kuta Karena rame kali Yang jualan Dan dia warung tenda Nggak nampak Malam-malam itu Nggak saya tengok tulisannya Ikut ngantri Dibilang sama abang-abang Mukanya agak cina-cina sikit Mbak ini sate babi Mbak Nah kenapa Karena dia tengok Saya pakai jilbab Terselamatkanlah kita Oleh jati diri Kenapa orang Mau pergi cari jati diri Dia lepas jati diri Aneh kan Lagi pula Kenapa orang Mau cari jati diri Kok jilbab Yang dilepas Gitu loh Kenapa nggak lepas Yang lain aja Lepas sendal Kayak bapak-bapak India yang di Bali itu Dia nggak pakai sendal Sampai sekarang Itu jati diri dia Kenapa Jilbab yang dibuka Apakah jilbab ini Menghalang kita Mencari jati diri Padahal jilbab sendiri Yanglah jati diri It's so funny Terus ya Apapun itu Semoga Ini nasihat ya Kalau nggak mempan Tuk Zahra itu Nggak apa-apa Dia ada mamak Bapak dia Yang ngurus dia Kita Sebagai orang tua Dah tahu kan Bagaimana mengerikannya Masa ke depan Jaga anak kita Baik-baik ya Jaga diri sendiri Yang punya anak perempuan Mulai dari kecil Latih terus Supaya nanti Waktu besar Dia nggak lagi Berat hati Kalau udah besar Nanti dia Kita paksa pergi jilbabkan Dia dapat dibilang Alah gerah Alah panas Tapi kok dari kecil Insyaallah lah Sambil kita doain kan Bahkan ketika dia keluar Dia udah malu Karena dia merasa Mak jilbabnya mana Hal-hal kecil Oke ya Ini adalah nasihat Untuk kita semua ya Nggak untuk personal Bahwa Zara Bahwa Zara anak Pak Ridwan Kamil Itu umumkan Lepas Jijab Dia bilang bahwa Jangan menyalahkan orang tuanya Mungkin karena dia sudah besar Dan dia juga sudah punya pendirian sendiri Yaitu Pilihan pribadinya dia Yang menimbulkan Pastinya beragam komentar Di Masyarakat Indonesia Ya kan Bahkan ada yang menyerang kampusnya Padahal itu nggak perlu Kenapa kampusnya yang diserang Coba lihat Ada yang juga bilang Ya terserah Kalau mau lepas hijab Ngapain dipakai Diumum-umumkan Ada juga yang bilang Sayangnya padahal cantik Menurut warga TikTok yang tercinta Menurut kalian seperti apa ini guys Terima kasih telah menonton